Intro Hai allemaal, halu Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Lysian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan yang baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan nyambung lagi apa yang aku pelajari di les bahasa Belanda ya. Kita masuk ke Hofstocks ya. Karena kemarin terakhir kan di Kenut Middeland atau sama ada yang tentang race ya. Kalau di sini mobilnya rusak, jadi kalian tinggal telepon ke ANWB itu ya. Dan nanti mereka datang untuk bantu. Atau bisa direct, tapi kalian bayar kalau mau dibawa mobil kalian kemanapun gitu ya. Nah di sini aku akan baca ya di sini judulnya itu ANCHAT IN MY HAND ANCHAT IN MY HAND ANCHAT IN MY HAND Jadi CHAT itu lubang gitu. Atau katanya ibaratnya di tanganku ini berlubang gitu. Aku pikirnya gini, berlubang. Kalau Tuhan Yesus mah berlubang karena disalib ya, menembus dosa manusia. Tapi kalau kita artinya ternyata disini OVERCOPEN. Jadi kalau orang yang boros artinya. Jadi bagi orang-orang yang contohnya dia baru gajian baru seminggu duitnya udah habis. Ya gajiannya udah habis. Nah itulah namanya dibilang ada ada lubang di jarinya, apa di tangannya. Jadi kalau dulu mungkin aku gak bisa manage keuangan. Mungkin namanya kita kan masih muda ya. Habis kita gajian sekian terus kemudian kita belanja lah, shopping lah, inilah, makan lah, segala macam lah ya. Hang out lah gitu. Jadi habis. Nah aku belajar dari beberapa orang manager aku, supervisor aku. Aku lihat dia ajarin beli rumah. Kalau disini hipotek tapi kalau di Indonesia bilangnya itu di kredit. Nah aku belajar-belajar waktu itu harus hemat-hemat dan memang sulit ya. Di samping kita tiap bulan harus bayar kredit rumah terus waktu itu aku juga ada asuransi dan tapi setelah ya banyak lah panjang perjalanannya akhirnya aku gak sanggup bayar dan aku putus jadi aku gak lanjutin lagi tapi rumahnya masih selamat lah. Tetapi disitu aku belajar kita harus dari muda itu kita harus benar-benar belajar bagaimana memanage keuangan. Kalau enggak kita gak jadi apa-apa. Merantau-merantau cuma punya koper terus selalu kos jadi kalian disana orang yang nonton video aku ini harus belajar gitu loh kalau kalian merantau ke suatu tempat punya harus punya kayak sesuatu aku harus bisa misalnya keinginan kalian mau sekolah lagi atau mau punya rumah kalian harus bisa nabung gitu loh pengalamanku waktu dulu yang merantau itu ya dari Medan aku kan lahirnya di Medan ya besarnya di Medan juga sekolahnya di Medan SMA terus aku merantau ke Batam gitu kerja disitu jadi waktu itu aku pengen punya rumah karena panjang ceritanya ya kan kalian udah aku pernah cerita bahwasannya keluarga kami itu dulu bukannya orang kaya-kaya gitu jadi rumah kami pernah ada tapi ya waktu itu kalau gak salah aku masih SMP gitu kalau gak salah ya SMP gitu SMP kelas 1 bukan SMP kelas 3 SMP kelas 3 aku terus rumah kami dijual terus kita harus pindah ke waktu itu ke Belawan ya karena disitu ada tanah orang tua kami gitu tapi panjang lagi juga ceritanya karena tanahnya juga ada yang ambil lah begini pokoknya gitu lah drama-drama kayak Korea gitu jadinya jadi pokoknya intinya rumah kami jual jadinya kami ngekos di Medan gitu dan udah bisitu pindah lagi sana-sini pokoknya kayak gitu lah ngeri sekali lah pokoknya makanya aku tuh seperti kayak waktu itu trauma sekali gitu gak punya rumah pindah sana-pindah sini gitu jadi kalian bayangin itu setiap tahun itu pindah-pindah rumah gitu dan harus ya bawa-bawa barang gitu kalau bawa barangnya pakai mobil bagus gitu oke ini enggak coy aduh ampun lah pokoknya pokoknya kalau diceritain itu aduh mungkin ada nanti kisah-kisah selanjutnya kalau untuk bagaimana waktu aku kecil atau sebagainya nanti suatu saat mungkin aku akan bikin video itu jadi disini artinya pelajaranku itu enghat in my hand jadi jangan sampai ada enghat in my hand karena dia bilang kamu itu boros gitu apalagi bagi istri-istri yang suami aku apalagi kalau kita juga istri kalau kita gak bisa memanage keuangan pasti suami kita nanti ya sekali dua kali kalau misalnya dia kasih bulanan kita habis langsung belum belum lagi habis bulan oke tapi lama-lama dia bete juga kan gitu ya nah kalau aku bilang sih kalau asal kalian tahu juga disini ya aku mungkin cerita lah ke kalian harus supaya kalian di luar sana juga ngerti bagaimana kalau menikah sama orang bule itu atau kalau menikah sama orang luar disini ya jangan kalian pikir oh enak lah menikah sama orang bule semuanya dikasih ini itu enggak juga ya jadi begini mungkin awal-awal kita datang kita disupport ya kita disupport sama suami kita kita dikasih ini dikasih itu ya ya kalau ada keluarga kita dibantu memang tetapi seperti aku bilang kalau setelah kalian misalnya kayak disini ya lulus imbur gering ya lulus imbur gering kalian pasti ya ibaratnya gini secara langsung atau tidak itu pasti suami kalian biasanya menyuruh kalian bekerja kalau secara langsung contohnya begini secara langsung mungkin dia bilang ya kamu kalau apa ya kerja gitu itu secara langsung ya kamu kerjalah gitu supaya kamu ada kegiatan dan blablabla dan blablabla kalau tidak langsung contohnya misalnya bulanannya dikasih sekian terus dikurangin sama lakinya nah akhirnya kan dia mau gak mau mungkin kalau sifat si wanitanya itu pekerja ya dia pasti inisiatif aku cari kerja lah kayaknya suamiku udah mengurangi jatah bulananku contohnya gitu nah ada yang mungkin orangnya memang aku gak tau apakah pemalaskah atau bagaimana kita gak tau mungkin dia sifatnya gak ini langsung aja dia mungkin kok dia ngasihnya cuma segini dia langsung mungkin langsung main minta gitu kok bulananku mungkin gini-gini tapi kalau suaminya bilang ya kamu kerjalah nah kamu harus kerja gitu loh ya karena dia udah bilang contohnya gitu nah kalau aku bilang juga ya sama seperti kita kayak di Indo juga kan gitu suami istri kan pasti saling kayak misalnya rumah misalnya beli pastikan mereka akan sama-sama bayar ini atau untuk belanja aku untuk ini nah sekarang aku juga ngerti kenapa begini aku banyak denger-dengar dulunya dan sebelum aku nikah nih sama orang bule ya aku banyak dulu denger-dengar terus aku juga baca beberapa artikel gitu kalau menikah sama orang bule itu ada yang bilang jangan kalian jangan merasa semuanya everything dibayarin sama suami dan sebagainya ya kalian harus kerja kayak contohnya waktu itu aku ada pernah baca tulisan gitu dia menikah sama orang Amerika gitu kalau gak salah terus ya gitu lakinya bayar rumah ya suaminya bayar rumah maksudku kemudian si istrinya ya bayar untuk belanja gitu jadi jangan kalian pikir disana oh semuanya dibayarin sama lakinya gini enggak lah enggak bahkan ada juga yang seperti ini juga jadi ada temanku juga disini ya dan dia tadinya kan juga sama dengan aku dia datang juga tapi dia ada anaknya dari suaminya yang dulu gitu ya terus Terus sebelum dia kerja, suaminya itu support dia semuanya dikasih ini itu. Nah setelah dia kerja, kebetulan dia juga ya ibaratnya pintar cari duit lah gitu. Karena dia punya keahlian misalnya kayak medikur-pedikur. Terus dia punya keahlian kayak bikin ini apa bulu mata dan sebagainya gitu ya. Kayak tanam bulu mata ya kalau nggak salah. Jadi dia bisa dapetin dari situ juga. Kalau misalnya ada yang temen-temennya gitu ya dari mulut ke mulut gitu. Nah dia banyak lah dapat penghasilan dari situ. Nah setelah itu dia cerita ke aku kalau suaminya itu pun maunya dia, si istrinya ini juga sama-sama bayar. Karena rumahnya itu mereka kan sewa. Jadi mereka tuh harus sama-sama bayar. Dan kemudian dia cerita kalau suaminya juga nggak kasih uang bulanannya sama dia gitu. Nah kalian bayangkan lah disitu aku mikirnya juga oh pantasan ya gitu. Nah jadi kalau kalian pun tanya dengan aku ya aku seperti itu sekarang. Jadi mungkin sekarang aku nggak kerja karena aku sakit. Tetapi aku udah tahu dalam maksudnya keadaan kami itu ya aku tuh sebenarnya harusnya kerja gitu loh. Ya sekarang memang suamiku masih support aku ya. Tapi ya keadaan apalagi pandemi ini kan pekerjaan pasti udah nggak yang kayak dulu yang gimana. Jadi aku pun harus kerja. Jadi bukan aku, aku belajar bahasa Belanda ini bukan karena aku mau berkomunikasi dengan mau shopping-shopping atau ke salon atau sebagainya gitu bukan. Aku belajar bahasa Belanda ini aku mau kerja. Karena bukan, bukan, bukan nyampe di Belanda ini kalian nikah terus kalian mau duduk-duduk jadi nyonya gitu. Nggak gitu. Ceritanya nggak selalu seperti kayak dongeng kayangan ya, negeri kayangan. Bukan seperti itu. Jadi di situ, jadi kalian harus ngerti kalau di Belanda ini juga ya sama kayak di Indonesia ya. Suami istri ya kalau misalnya sama-sama kerja ya bagi-bagi kan bil-bilnya atau pembayaran misalnya apa. Dan satu hal juga seperti pelajaran yang lalu ya di video yang lalu kan kalian tahu di sini tuh harus ada asuransi. Makanya kalau hidup di Belanda, hidup di Belanda ya bayar rumah, asuransi. Asuransi harus kalau nggak punya mobil, kendaraan, segala macam itu oke, nggak apa-apa. Jadi berarti rumah sama asuransi setidaknya ya. Sama ya bil telepon ya kalau misalnya juga cuma top up yang beli kartunya terus dia isi ulang. Isi ulang oke, tapi kalau bayar per bulan ya tetap bayar juga ya. Tapi kalau misalnya sewa rumah itu juga bayar listrik air contohnya. Kalau kalian di sana berpikir di Indonesia itu kan asuransi bisa pilih kan. Kalian juga bisa nggak mau pakai asuransi atau kalian bisa pakai BPJS sekarang ada yang lebih murah gitu ya. Tapi kalau di sini kalau basis versekering dibilang atau asuransi yang harus punya itu namanya basis ya. Itu pun lumayan mahal kan. Kalian kan udah pernah ada aku ulas waktu si Hana, adiknya temanku yang waktu sekolah di sini. Kalian lihat aja videonya di situ berapa asuransi dan pengeluaran-pengeluarannya. Jadi kalian pikirin lagi. Satu hal aku bukan melarang kalian menikah sama orang Belanda atau sama orang bule atau sama siapa aja. Kalian terserah mau nikah sama siapa aja. Tetapi kalian pikirkan ke depannya. Kami kan udah terlanjur. Artinya gini. Aku pernah buat di video itu orang bodoh belajar dari kesalahan. Orang pintar belajar dari sejarah. Jadi pengalaman kami ini kan udah jadi sejarah. Artinya kan mungkin ada kegagalan kami dalam artian oh harusnya aku menikah sama orang ini nih gitu. Supaya aku kan kalau mau karirnya cepat. Contohnya kayak aku bilang kalau misalnya orang Inggris kan. Kalian sudah terbiasa bahasa Inggris. Pastikan kalian sudah lebih gampang untuk mengerti bahasanya. Mau sekolah gampang. Mau cari kerja lebih. Ya minimal-minimal lah. Setidaknya nggak para-para amat lah gitu dapat kerjaannya. Kalaupun mau sekolah juga lebih gampang. Nggak harus mikir bahasa apa ini segala macam gitu ya. Dan kalian juga sudah bisa belajar dari situ. Dari pengalaman kami ini. Kalau kalian merasa kalian lebih pintar dari kami gitu loh. Tapi kalau kalian nggak belajar dari pengalaman kami sangat disayangkan ya. Itu maksudku. Jadi kalian harus tahu itu. Jadi nggak semuanya kalau kalian nikah sama orang bule. Ya kecuali-kecuali ya. Kecuali kalau suami kalian itu paling baik di dunia ini. Aku nggak tahu. Ya mungkin bisa jadi. Tetapi, tetapi seperti aku bilang. Dari semuanya teman-temanku ya. Aku nggak tahu yang lain ya. Tapi setauku ya dari yang aku tanya semua. Mereka, orang Indonesia apa khususnya. Mereka rata-rata bekerja di sini. Seperti aku bilang tadi. Baik directly disuruh suami. Atau dia inisiatif sendiri juga. Yang penting dia kerja. Dalam artian gini dia juga pengen punya uang sendiri. Kalau mau logikanya bagi kalian itu. Nggak mungkin si istri itu capek-capek kerja. Kalau suaminya semuanya everything disediakan. Kalau misalnya si istri juga kerja. Tapi kan nggak mungkin dia seperti kayak dibilang. Cuman karena kesibukan. Terus dia mau kerja sampai dia ibaratnya jadi cleaning service atau apa. Pastikan ada punya alasan juga. Karena apa? Mungkin bantu keluarga. Kayak aku bantu keluarga. Atau mungkin dia disuruh langsung. Seperti aku bilang. Jadi bagi kalian yang mau menikah sama orang luar itu ya. Aku nggak tahu lah orang luar di mana. Intinya pokoknya sama orang bule. Kalian juga harus mempersiapkan diri itu. Bekerja. Jadi bukan menikah terus kalian jadi nyonya duduk-duduk gitu. At least kalian kerja. Dan jangan sampai kalian itu kayak kecewa nantinya. Stress dan sebagainya gitu. Kalau mungkin di public kalian lihat. Ada orang yang mau berbagi gitu. Atau sharing tentang pengalamannya. Ada orang yang mungkin dia terbuka open-minded. Tetapi ada orang yang nutupin. Karena itu mungkin dia malu. Aib dan sebagainya ya. Jadi tapi disini aku bilang. Kalian pokoknya kalau mau menikah sama orang luar itu. Pelajari lagi. Maksudnya kalian pastikan lagi. Jadi kalau kalian siap dengan konsekuensi yang aku udah sebutkan. Sebutkan dari videoku yang lalu-lalu juga bagaimana. Ya itu kan kalian sudah ada persiapannya gitu ya. Jadi kemudian disini tentang dia bilang karakteristik tukang belanja. Apalagi kan sekarang pandemi. Buka-buka online-online langsung beli. Buka online langsung beli gitu. Jadi ya jangan sampai uang belanja habis untuk beli makeup, beli ini sebagainya gitu. Dan satu hal juga aku pernah ada disini. Tetapi ini sesama kita orang-orang Indo juga. Jadi dia itu pernah dia kerja juga. Tapi dia suka belanja-belanja orangnya. Akhirnya ya uangnya habis. Belanja buat anaknya nggak ada. Nah dia pinjam ke salah satu temannya. Tetapi temannya nggak pulangin uang itu. Karena ya itu tadi. Suka belanja-belanja, shopping-shopping. Akhirnya mereka jadi kayak ya nggak berteman lagi lah. Karena ya seperti itu tabiatnya. Makanya aku bilang bisa jadi kayak shock kultur juga disini kan. Mereka nikah sama orang luar. Terus mau jadi kayak prinses atau mau jadi queen. I don't know. Tetapi itulah yang terjadi. Makanya si temanku itu jadi dia cerita wah itu waktu itu dia ini juga gitu. Makanya kalau pinjam duit juga atau apa lebih baik kita kasih kalau ada. Kalau nggak ya kita kalau udah kasih pinjam orang jangan harapin lah. Kalau misalnya dipulangin ya syukur. Kalau nggak ya nanti akan jadi bertengkar. Karena kita tagi-tagi orangnya udah hilang kan gitu. Lebih baik kalau menurutku sih dikasih kalau kalian ada uang. Kalau nggak ya katakan nggak gitu aja. Oke jadi aku rasa ini udah 20 atau 18. 18-28 menit. Kayaknya aku harus bahas satu-satu juga. Jadinya supaya nggak lama kayaknya. Ya jadi ini masuk ke besar nih geng. A little money. Jadi aku rasanya ini aja dulu. Jadi aku buat ke video selanjutnya. So untuk tak tuenya ya. Itu tak-tak emnya. Nah jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. How do?